Men United mengerikan hug hint Paul Pogba akan menciptakan kontrak baru pada akhir season dalam anuncemen untuk turun pre-season baru. Pemimpinan Manchester United mencari klub telah menciptakan hug hint bahwa Paul Pogba akan tinggal di klub. Mereka akan kembali ke bawah ke Australia untuk menciptakan pilihan melbourne dan pilihan 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 melbourne di Juli 15 dan Juli 19. Tetapi saya melihat gambar yang mereka menggunakan di media sosial untuk menciptakan pilihan 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 pilihan. Pogba, yang menjadi seorang ejam pilihan di Juli, di gunakan poster promosional bersama Cristiano Ronaldo dan Alex Telles. The Frenchman selesai 50 Miliun Pounds per month-bulun melakukan hal perjalanan di United yang menghasilkan 290.000 Pounds per minggu. Klub pemimpinan Gupentus di sebilangan digunakan di pilihan bahwa atas pelanggan pilihan 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 pilihan. Instruksi PLU juga kira untuk mengembangkan tahun 29 tahun ke Ligue 1. Namun, despite his uncertain future, many United fans think today announcement is a clue that the midfender will be staying fat. One replay to the post with, why is Pogba on the poster of the preseason tour? Is there something they hiding from the fans cause if he don't resign the then he won't be at the club come the tour? Another word, Pogba is the poster for the preseason tour. Hmm, interesting. While a fellow fan commented, so add Pogba is and the cover of the preseason tour poster, is this a sign that he staying? Okay, that's not video this time. Don't forget to subscribe, like and comment, and don't forget to turn on the notification. Bye. Bye. Bye.